Pemirsa akibat anak tak naik kelas, seorang wali murid SMA Kolasa Gonzaga menggugat sekolah ke jalur hukum. Gugatan dilayangkan setelah orang tua murid menilai pihak guru berat sebelah saat proses kenaikan kelas siswa. Lalu bagaimana sebenarnya aturan hukum terbasuk aturan pendidikan tentang kenaikan kelas siswa? Benarkah gugatan wali murid itu cacat hukum? Berikut kabarnya dalam Jejak Kasus. Terima kasih telah menonton! Pemirsa terdapat orang tua murid dari siswa di SMA Kolasa Gonzaga, Jakarta Selatan yang menuntut pihak sekolah karena anaknya tidak naik kelas. Bahkan kasus ini pun tengah berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan sebesar 551 juta rupiah. Tentunya langkah mediasi sudah ditempuh oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, namun sang orang tua murid tetap ingin menempuh ke jalur meja hijau. Berikut tipu tanya untuk Anda. Anak tak naik kelas, seorang wali murid di SMA Kolasa Gonzaga menggugat pihak sekolah dan guru. Sidang perdana gugatan perdata itu digelar belum lama ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam draft gugatannya, Yustina, orang tua salah satu murid SMA Gonzaga, menggugat sekolah ke pengadilan lantaran anaknya tak naik kelas 12. Yustina juga meminta tergugat membayar ganti rugi material sebesar 51 juta rupiah dan imaterial sebesar 500 juta rupiah. Kuasa hukum sekolah Kolasa Gonzaga menyebut jalan mediasi akan ditempuh ke dua belah pihak, namun bila tak berhasil maka akan diselesaikan di jalur hukum. Pihak sekolah menyebut telah melakukan proses melalui prosedur yang berlaku. Murid yang tak naik kelas pun telah mendapatkan sosialisasi sebelum ketuk palu diberikan pihak sekolah. Ditentukan karena kalau nanti mediasinya gagal, sidang berjalan terus. Kalau dari pihak sekolah, masalah ini sudah selesai. Aturan MAIM dalam proses belajar-mengajar sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan kepada orang tua murid dan juga kepada siswa itu sendiri. Jadi ada yang namanya KKM atau KBM. Kalau mata pelajaran peminatan itu tidak tuntas, maka siswa tersebut tidak bisa naik kelas. Itu sudah disolisasikan. Maka dari 16 siswa lainnya yang tidak dinyatakan naik kelas pun, itu sudah menerima ketidak naik kelasannya itu. Jadi dia tidak naik kelas, dia sudah sadar karena memang sudah disosialisasikan. Lalu seberapa kuat sebenarnya gugatan perdata yang dilayangkan wali murid atas anak didik yang tinggal kelas itu? Seperti yang termaktub dalam Permendikbud No. 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah disebutkan, peserta didik tidak naik kelas bila tidak berhasil mendapatkan hasil maksimal dalam sedikitnya tiga mata pelajaran. Dalam pasal 10 ayat 2 itu juga disebutkan, siswa dapat tidak naik kelas apabila sikapnya dinilai belum baik. Pengamat hukum Suparji Ahmad menyebut gugatan wali murid boleh saja diajukan untuk memenuhi asas kebebasan dalam memberikan gugatan hukum. Namun poin-poin gugatan dinilai tidak memenuhi unsur melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pihak tergugat. Pada dasarnya gugatan perdata itu ya kalau tidak one prestasi ya perbuatan melawan hukum. Terus dalam perkara ini tentunya dia menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah bagaimana apakah ini cacat formil atau cacat matril, maka dapat diidentifikasi apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum di situ terpenuhi atau tidak. Karena kasus yang rame diperbincangkan itu menurut saya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Karena apa? Tidak ada yang melanggar undang-undang. Bahwa seorang guru itu mempunyai hak berdasarkan undang-undang guru dan dosen itu untuk memberikan penilaian. Yang penting adalah penilaiannya itu bersifat secara objektif dan rasional. Tidak kemudian ada faktor like and dislike dan lain sebagainya. Tapi betul-betul karena ukuran-ukuran yang ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau banyak pihak menilai bahwa itu adalah cacat formil karena itu tadi tidak terpenuhi unsur-unsur melawan hukumnya yang dilakukan oleh para guru ketika tidak menaikkan anak didik tadi itu. Jalur tengah seperti mediasi dinilai harus terlebih dahulu diambil ke dua belah pihak agar pihak sekolah dan orang tua dapat memberikan yang terbaik pada siswa. Ya saya kira itu lebih bagus jalur mediasi dan namun kemudian kan ketika mediasi itu tidak boleh memaksakan kehendak. Dalam hal ini ya mestinya mediasi itu memberikan jalan tengah ketika guru sudah secara objektif menunjukkan ini loh kemampuan anaknya, ini loh pelanggaran anaknya. Dan kemudian bahwa ketika naik kelas itu tidak semata-mata faktor nilai tapi ada faktor-faktor sikap karena pendidikan itu kan ada afeksi, koneksi, dan psikomotorik. Maka itu pihak dari orang tua juga harus memahami, tidak boleh memaksakan kehendak dan merasa benar bahwa pada akhirnya ya tidak ketemu jalan mediasi tadi itu. Mediasi lebih baik tapi kemudian bagaimana bisa mengkompromikan pemikiran masing-masing itu. Terima kasih sudah menonton!